Saat ini kita akan memulaikan program study kita yang diambil dari buku Country Living, Bapak Tiga yang berjudul An Appeal to Parents. Tapi sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang bertah ke dalam pelajaran surga, kami meminta syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas perlindunganmu kepada masing-masing kami. Dimanapun kami berada, kami boleh merasakan Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulaikan bagus dari kami pada hari ini. Biarlah Tuhan lah yang menuntun ke bagus dari kami, serta khususnya hambamu yang akan membawakan. Biarlah namamu saja yang dikuji dan diniakan. Dan terlebih Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan ini. Kami semua boleh digerakkan oleh roh kudus. Dan kami boleh disanggupkan oleh Tuhan untuk menurut setiap firman. Terima kasih ya Tuhan, kami menyarankan oleh roh kudus tadi kami pada pagi hari ini. Kami mendewakan untuk koneksi, biarlah Tuhan yang menjaga agar supaya lancar dan biarlah firmanmu yang kami dengar tidak terhalang. Terima kasih ya Tuhan yang dengar doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan selalu mau mendengar dan menjaga kami sesuai dan kendakmu. Kami alaskan doi, hanya dalam Yesus Tuhan yang juruskan kami. Oke, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Setiap ini kita akan belajar dari buku Contra Living yang bab tiga yang berjudul An Appeal to Parents atau permintaan atau permohonan kepada orang tua. Jadi kita akan belajar di sini apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang tua Sehubungan dengan Contra Living. Di sini ada judul-judul kecil. Jadi banyak judul-judul kecil dan ada penjelasan-penjelasannya. Kita akan baca berganti-gantian dan kita akan memberikan pendapat atau koin-koin yang kita dapatkan dari setiap bacaan ini dan boleh untuk kita share dan untuk kita saling menguatkan contoh dengan mulai. Oke, kita akan mulai dari paragraf pertama. Judul kecilnya adalah Keep the Children from Hotbeds of Iniquity atau jauhkan anak-anak dari kenyamanan atas pelanggaran. Paragraf ini saya akan bacakan. Jangan biarkan keuntungan sementara menggoda orang tua untuk mengabaikan pelatihan anak-anak mereka. Bila mana memungkinkan adalah tugas orang tua untuk membuat rumah di pedesaan untuk anak-anak mereka. Anak-anak dan remaja harus dijaga dengan hati-hati. Mereka harus dijauhkan dari sarang kejahatan yang dapat ditemukan di kota-kota kita. Biarkan mereka dikelilingi oleh pengaruh rumah tangga Kristen sejati. Rumah tempat Kristus tinggal. Jadi, di sini Tuhan bilang melalui Alan White bahwa kalau kita tahu kan bersama kalau di kota itu memang banyak sekali keuntungan yang menggoda ya. Tapi itu keuntungan-keuntungan sementara. Yang arti pekerjaan, kemudahan, dekat dari kota, apa yang kita mau cari itu gampang. Jadi, banyak kesenangan yang kita bisa dapat dari kota. Tetapi, dibilang di sini jangan biarkan keuntungan sementara. Ini hanya sementara. Menggoda kita sebagai orang tua untuk jadinya kita dapat keuntungan sementara tapi mengabaikan pelatihan anak-anak mereka. Terus dibilang, bila mana memungkinkan adalah tugas orang tua untuk membuat rumah di pedesaan untuk anak-anak mereka. Jadi, untuk membuat rumah di pedesaan itu tugas kita sebagai orang tua. Dan tujuannya untuk apa? Dibilang di sini anak-anak dan remaja harus dijaga dengan hati-hati. Jadi, anak-anak ini kan kita tahu dari mulai kecil mereka dididik. Bahkan dari kandungannya sudah dilatih untuk mereka sampai lahir, bertumbuh besar. Jadi, dari perut sebenarnya sudah dilatih untuk mereka. Karena untuk... Mereka semakin besar tujuannya untuk orang tua bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Di dalam hal melatih mereka, mendidik mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan prinsip-prinsip kebenaran. Dan justru dari pedesaan, dari masih kecil mereka ini, mereka harus dijaga agar supaya dijaga, dibilang dengan hati-hati. Anak-anak dan remaja ini harus dijaga dengan hati-hati. Karena mereka yang paling sekali terpengaruh, gampang mencontohi. Yang kayak Kak Jay bilang kan, mengkidu, mengkisi, mengkidu. Jadi, apa yang mereka lihat, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, mereka gampang sekali mencontoh. Karena mereka seperti kertas putih yang tidak tahu apa-apa dan akan dituliskan. Nah, jadi... Dari masa kecil inilah mereka harus tinggal di pedesaan, yang jauh dari kota. Dan tujuannya juga adalah supaya mereka dijauhkan dari sarang kejahatan yang ditemukan di kota-kota kita. Jadi, kita lihat kayak baru-baru ini ada berita yang viral di Manado. Ada anak perempuan yang dikroyok oleh anak perempuan empat orang. Jadi, empat orang kroyok empat anak. Dan mereka itu masih kelas yang dikroyok itu kelas tujuh, yang meroyok itu kelas delapan, empat orang. Dan waktu kita lihat videonya, aduh, bayangkan anak-anak seperti ini yang harusnya mereka itu anak-anak yang manis, anak-anak yang kalau zaman dulu kita kecil itu kayak, aduh, menurut. Bukan kita bilang kita itu anak yang menurut sekali sama orang tua, so anak manis sekali. Jadi, kalau kita membandingkan dengan kita masa kecil, hal-hal begini kayak gimana ya. Tapi kalau lihat zaman sekarang, anak-anak melakukan pengeroyokan, berkelahi begini kayak sudah biasa. Dan di tempat yang lain, hal yang sama juga, tapi anak laki-laki. Dia kayak murid baru begitu. Terus, dia baru masuk, hari pertama langsung dihajar oleh teman-temannya. Jadi, kayak dia mau dibully gitu kan. Mau ditunjukkan bahwa, hey, kita ini anak-anak baru ya, kamu anak baru ya, saya ini paling jago di sekolah ini. Jadi, mereka hajar lagi. Aduh, jadi benar-benar mengerikan ya, ini pengaruh-pengaruh pergaulan dari anak-anak yang masih remaja lagi. Aduh, jadi sangat, waktu kita lihat, langsung, aduh, harus segera tinggalkan kota ini. Lihat keadaan makin jahat sekali gitu. Dan tujuannya untuk supaya kita di country, biarkan mereka dikelilingi oleh pengaruh rumah tangga Kristen sejati. Jadi, kalau kita di country memang nggak menutup kemungkinan, kita juga akan diuji di sana kan, bahkan lebih lagi. Tapi, setidaknya ini janji Tuhan, kalau kita di sana dengan pertolongan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau menghidupkan firman Tuhan itu, maka kita akan dikelilingi oleh pengaruh anak-anak, bahkan kita sebagai orang tua dikelilingi dengan pengaruh rumah tangga Kristen sejati yang tanpa dipengaruh oleh tetangga-tetangga atau lingkungan sekitar yang sehari-hari kita lihat tidak sesuai dengan kebenaran Kristus ya. Nah, dari paragraf bacaan ini, apakah dari teman-teman dan saudara ada yang mau menyebabkan, atau sejati dengan pengalaman yang dialami, boleh dibagikan saja. Oke, kalau sudah jelas, kita akan maju ke paragraf berikutnya. Dan yang judul kecilnya itu, Before the Scores Shall Overflow. Sorry, kalau misalkan ada salah baca, boleh dibagikan. Atau judulnya Sebelum Bencana Akan Menyebabkan. Sebelum Bencana Akan Menyebabkan. Tuhan memanggil semua orang Israel untuk mempersiapkan peristiwa itu. Kepada orang tua, dia mengirimkan seruan peringatan. Kumpulkan anak-anakmu ke rumahmu sendiri. Kumpulkan mereka dari mereka yang mengabaikan perintah-perintah Tuhan, yang mengajar dan mempraktekan kejahatan. Keluar dari kota-kota besar secepat mungkin. Mendirikan sekolah gereja. Berikan anak-anak Anda firman Tuhan sebagai dasar dari semua pendidikan mereka. Apa, mau komentar dulu baru lanjut, Kak? Boleh, Kak. Ini yang kakak underline. Oke. Merah. Ya, seperti tadi malam kita berbincang dan berterus terang. Dan apakah dengan situasi yang sedang seluruh dunia yang sedang kita alami, masihkah kita bisa menginjakan untuk country living? Ini dia ya. Keluar dari kota-kota besar secepat mungkin. Dan ya, Kak Jo juga bilang mungkin belum ke gunung. Kita ke Zowar dulu. Dimana kita masih memerlukan untuk perpanjangan hidup. Untuk itu, ini juga untuk saya pribadi, Kak. Oke, luar biasa ini. Dan, wow, secepat mungkin. Oke, in a hurry. Dan rupanya kenapa suruh secepat mungkin? Karena kita bukan untuk perlindungan pribadi. Apa? Mendirikan sekolah ternyata. Iya, betul. Dan untuk mendidik anak-anak. Puji Tuhan, kita punya anak-anak. Sementara ini ya, kita sedang mendidik juga. Jadi, ini berkelanjutan, constant communion dengan Tuhan. Dimana? Di luar kota. Itu dia, Kak. Thank you. Iya, thank you, Kak. Apakah dari sini ada yang mau menambahkan? Atau pengalaman? Memang kalau lihat kita semua ini belum ada yang country living ya. Jadi, ini sangat-sangat pengetahuan untuk kita. Untuk kita dengan pertolongan Tuhan akan praktekan ya. Dan dibilang di sini kenapa harus secepat mungkin kita tinggalkan kota kan? Karena dibilang sebelum bencana yang meluap akan menimpa penghuni bumi. Tuhan memanggil semua orang Israel untuk mempersiapkan kristiwa itu. Jadi, kita ini Israel-Israel modern ya. Kalau kita lihat bencana-bencana sudah di mana-mana sebenarnya kan? Sudah bagi saya pribadi bahkan udah tanpa sengaja lihat. Oh, ini bencana di mana? Oh, ini bencana di mana? Oh, mengerikan sekali. Di negara-negara gitu. Dan apalagi kita kan di Indonesia yang, apalagi di Jakarta, hujan sedikit banjir. Hujan sedikit banjir. Kalau kita yang lima tahun lalu di Jakarta, banjir itu lima tahun sekali. Banjir besar itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, hujan sedikit banjir. Hujan sedikit banjir. Dan itu sangat-sangat mengagetkan tiba-tiba. Jadi, mengerikan sekali ya. Makanya Tuhan mau supaya kita semua meninggalkan kota-kota. Dan dibilang kepada orang tua, dimengirimkan seruan peringatan. Itu seruan itu kayak sobatari ya. So, teriak, keras-keras. Hei, cepat. Kumpulkan anak-anakmu ke rumahmu sendiri. Kumpulkan mereka dari mereka yang mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Yang mengajarkan dan mempraktikan kejahatan. Artinya, jangan dekat-dekat. Jauhkan. Kita punya dengan, kita punya diri, kita punya keluarga dengan orang-orang yang mengajar dan mempraktikan kejahatan. Nah, itu sangat mempengaruhi kita punya kehidupan kalau kita tinggal sama-sama dengan mereka. Dan dibilang mendirikan sekolah gereja. Kita waktu baca ini langsung ingat, oh iya ya, sekolah gereja. Itu identik dengan homeschooling. Kalau kita sudah tinggal di desa, setelahnya di kebun, mau dirikan sekolah lagi yang seperti apa, pasti hidupnya kan homeschooling. Dan tujuannya itu supaya anak-anak kita, kita bisa berikan firman, Tuhan yang sebagai dasar dari semua pendidikan. Kalau secara pendidikan duniawi kan, ya paling kan, apalagi pelajaran ekonomi, usahalah untuk buat anak supaya melatih mereka punya diri, untuk hidup, untuk mencari kesenangan dunia, uang-uang yang melimpa-limpa supaya mereka bisa untuk sekolah lebih tinggi, lebih tinggi, supaya mereka nanti bisa menghasilkan uang lebih banyak, lebih banyak. Tapi kalau di homeschooling, apa yang kita mau kasih? Pendidikan yang tertinggi dari semua pendidikan, dimana kita bisa didik anak-anak kita untuk apa namanya, untuk mereka bisa menjadi alat-alat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tujuannya itu kan sebenarnya. Oke, apakah dari sini ada yang apakah ada yang mau kasih pendapat dari bacaan ini so far? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut. kita baca dalam paragraf selanjutnya. Saya diperintahkan oleh Tuhan. Ellen White bilang kan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingatkan umat-umat kita agar tidak berduyun-duyun ke kota-kota untuk mencari rumah bagi keluarga mereka. Kepada ayah dan ibu, aku diperintahkan untuk berkata, saya diperintahkan untuk berkata, gagal untuk tidak menempatkan anak-anakmu di rumahmu sendiri. Jadi, kalau kita ingatkan di Jakarta itu, kalau lembaran, orang-orang pulang kampung dan undik-mudik. Jadi, setelah mereka pulang kampung, begitu mereka balik lagi ke Jakarta. Jadi, kalau mereka pulangnya satu keluarga, lima orang. Jadi, kalau datang, perkeluarga bisa sudah ajak seponakan, sudah ajak tante, om. Kalau penakannya yang baru tamat SMA ada lima orang, oh, lima-lima bisa ikut semua. Jadi, mereka tuh berduyun-duyun datang ke kota-kota. Walaupun mereka cuma mau jualan di pinggir jalan untuk mau apapun yang mereka melakukan, mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Eh, di kota gampang sekali dapat uang, begini, begitu. Jadi, sudah jadi tradisi di Jakarta kalau pulang satu keluarga lima orang, balik ke sini satu keluarga bisa tujuh orang, lapan orang, gitu. Dan bayangkan perkeluarga begitu. Kalau sudah berkeluarga, kalau masih lajang, wah, tiba-tiba adik saya sudah tamat SMA ini. Datang sudah dua orang, pulang satu orang, datang dua orang. Bayangkan kalau yang pulang itu sudah ribuan orang, kalau satu orang, bawah satu orang. Jadi, dua kali lipat, kan? Masih mending kalau bawah satu orang, kalau sudah lebih dari dua orang, aduh, tidak kebayang. Makanya itu Jakarta jadi sangat-sangat padat. Dan mereka berduyun-duyun ke kota untuk mencari bagi mereka, untuk keluarga mereka, untuk menghidupi keluarga mereka. Makanya semakin padat, makin padat untuk kota-kota. Biar sudah hidup berdempet-dempetan di pinggir jalan, tetap saja mau di Jakarta. Terus dibilang, pada ayah dan ibu diperintahkan untuk diperintahkan oleh Tuhan untuk diamarkan. Gagal untuk tidak menempatkan anak-anakmu di rumahmu sendiri. Jadi, kalau orang lain mungkin datang ke kota untuk menyambung hidup, kita justru harus disuruh keluar dari kota supaya firman Tuhan itu bisa diajarkan kepada kita semua, bisa kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Oke, apakah ada yang mau menambahkan? Oke, kalau belum ada kita lanjut di judul kecil berikutnya. Source of Children versus ease and comfort. Jadi, jiwa anak-anak dibandingkan dengan kemudahan dan kenyamanan. Oke, paragraf ini apakah anti-early boleh kita membacakan? mulai. Oke, jangan. Jangan biarkan anak-anak terpapar lagi pada godaan dari kota-kota yang siap untuk dihancurkan. Tuhan telah mengirinkan kami peringatan dan nasihat untuk keluar dari kota. Maka, marilah kita tidak melakukan investasi lagi di kota-kota. Ayah dan ibu, bagaimanakah Anda memandang jiwa anak-anak Anda? Apakah Anda mempersiapkan anggota keluarga Anda untuk dipindahkan ke pengadilan surgawi? Apakah Anda mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota keluarga kerajaan? Anak-anak keraja surgawi, apa untungnya bagi seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia dan kehilangan jiwanya sendiri? Bagaimana dengan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan dibandingkan dengan nilai jiwa anak-anak Anda? Oke, thank you, Auntie. Apakah Auntie ada poin-poin yang didapat dari sini? Ini sih, ya, poin-poin di sini bilang sama orang tua bahwa siap untuk pergi ya, karena yang mempunyai anak-anak kecil kayak saya udah anak saya udah besar nih, udah 4 tahun kayak ya, faith itu bagus ya. Maunya saya begitu dulu ya. Ya, wish I can. Aduh, puji Tuhan idaman kita ya untuk meninggalkan kota-kota dan tinggal di pegunungan. Bukan di desa lagi, ya di pegunungan kali ya. Karena di desa sudah banyak juga kan, sudah mulai penuh juga. Betul. Kalau mau agak jauh-jauh, kita ya ke pegunungan yang memang yang belum digarap orang. Jadi, kitalah yang menggarapnya. dan puji Tuhan kepada anak-anak, kepada orang tua yang masih dapat membawa anak-anak mereka ke kepada kerajaan surgawi. Dan kalau memang memang kayak saya pandangan dulu dengan pandangan sekarang agak berbeda ya. Ada bedanya. Karena kalau dulu saya bilang mau pergi country living itu aduh mau ngapainya. Nggak tahu saya mau gimana gitu. Sekarang pandangannya udah berbeda. saya ada keinginan malahan. Aduh, udah ngebayangin gitu ya. Ngebayangin di dalam pikiran aja. Tapi badannya masih di kota. Dan hanya seperti aduh dreaming ya. Tidak ada dreaming tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rasanya nikmat, nyaman gitu ya. Dan mudah rasanya kita tinggal di country. dan apalagi country Indonesia ya. Kita bisa bercocok tanam yang gampang tuh. Kayak batang singkong, batang-potang-potang dan itu tidak perlu biaya. Karena tetangga-tetangga juga banyak pohon singkong. Tinggal dipotong-potong ditusukin sudah tumbuh. Dan bisa makan ubinya, sayurnya bisa dimakan. Dan walaupun nggak ada beras tapi kita bisa makan singkong ya. Dan itu banyak sekali dia punya manfaatnya gitu kan. Ada zat besinya, ada apa. Tinggal ambil beli di pasar buah papaya, ambil bijinya, sudah kita bisa tanam. Nah itulah dibanding kita yang tinggal di kota ya. Saya agak nyimpang sedikit ya. Dari karena nggak tahu ini untuk apa yang saya baca tadi itu kayak pertanyaan untuk orang tua yang punya anak-anak apakah siap untuk bawa keluarga dari kerajaan dunia ke kerajaan surgawi dan keuntungan seseorang bila mana bila kita mendapatkan surga daripada dunia well segitulah itu yang saya bisa dapat sedikit dari yang saya baca tadi puji Tuhan untuk anak-anak yang masih kita bisa didik ya yang kita masih bisa tuntun ke dalam kerajaan Tuhan thank you Wanda iya terima kasih anti sudah bacakan dan memberikan poin-poin jadi dari tadi kalau kita lihat selalu dibilang bawa anak-anakmu ke pedesaan terus jauhkan anak-anakmu dari kejahatan nah sekarang lagi dibilang jangan biarkan anak-anak terpapar lagi pada godaan dari kota-kota yang siap dihancurkan jadi kayak kalau software kita baca sampai titik ini diulang-ulang terus ya anak-anak anak-anak kenapa anak-anak ya seperti kita sudah bilang tadi anak-anak ini paling mudah sekali untuk terpengaruh dengan hal-hal yang jahat kayak faith aja ya dia waktu diwenasa dia tutup lembok lagi jadi gak bisa masuk ke sampah orang-orang rumah jadi dia gak pernah bergaul dengan sampah-sampah tapi begitu kita pindah ke jendengan disini waduh kiri kanan ya gak sih kanan maksudnya tetangga-tetangga disini anak-anaknya banyak sekali jadi terus pintu pagar terbuka-buka jadi dia kayak luasa mereka terdatang mereka pergi jadi kita selalu kasih tahu faith boleh ini ya lihat-lihat ini selalu nasihati nasihati terus karena cuma sebentar dia pulang kayak kenapa dia jadi begini jadi kayak pengaruh sekali jadi kita lebih perketat lagi maksudnya kita secara seorang ibu kayak jauh dilubuk hati gak mau anak ini keluar gitu tetapi dia sudah makin besar tapi kita bukan excuse ya dari tetangga-tetangga hubungannya baik sebenarnya tapi mereka mulai memperhatikan kayak kita itu sombong gitu gak mau kasih kita punya anak bermain dengan anak-anak mereka gitu kan jadi kayak aduh memang benar-benar pergumulan sekali jadi banyak hal-hal yang kita ajarkan yang tiba-tiba dia pulang dia bawa hal yang baru gitu kita sering sekali kita kaget kenapa ini begini kan gak diajarkan begini oh iya jadi kita ulang-ulang boleh seperti itu itu bukan memang diajar diajar jadi harus diulang-ulang ajar jadi betapa anak-anak itu sangat terpengaruh sekali ya dengan apa yang dia lihat dan dia langsung copy itu jadi ini sangat makanya kita sama Roy sangat-sangat selalu berdoa kalau memang izinkan memang gak ada yang terlambat walaupun nanti punya anak sudah besar tapi sedangnya sudah ada doar dan anaknya juga suka gitu untuk menuju-menuju pesan jadi so far tidak ada yang terlambat juga sebenarnya kan karena Ranubot juga bilang tidak ada kata terlambat kan orang tua atau kita semua yang mau mencari Tuhan dan apalagi untuk kita mau menepi dari kota-kota untuk ke country living dan kenapa ada pertanyaan ini karena kita sebagai orang tua tujuannya Tuhan titipkan anak-anak kita kan untuk kita ajar mereka untuk dipersiapkan bukan hanya anak tapi anggota keluarga kita kan untuk dihadapkan ke pengadilan surgawi dan kenapa kita yang kita semua ini untuk harus dipersiapkan untuk itu dan yang lebih menolong kita adalah kita harus meninggalkan kota-kota besar untuk supaya seperti yang kita sudah baca supaya firman Tuhan mudah untuk masuk ke kita dan kita lebih dekat dengan Tuhan kemudian apakah dari ini ada yang mau kasih bacaan ini ada yang mau kasih masukan atau poin-poin dipersilahkan oke kalau sudah tidak ada kalau sudah jelas kita akan lanjut ke judul kecil selanjutnya Christian qualities better gained in retired locations kualitas Christian lebih baik diperoleh di lokasi tersembunyi atau ada yang boleh kasih bahasa yang tepat ini retired location Kak Gladys kalau kita lihatnya lokasi tersembunyi kalau bahasa tepatnya apa ya terpencil 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 oh oke 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 lali apa lali boleh baca lali oke 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 tidak tidak ada satu keluarga dalam seratus yang akan tingkatkan yang akan ditingkatkan secara fisik mental atau spiritual dengan tinggal di kota iman harapan cinta kebahagiaan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat tersembunyi atau terkendiri terpencil dan ada ladang bukit dan pohon cukupkan anak-anak anda dari pemandangan dan suara-suara kota jauh dari jauh dari keributan dan keributan tram listrik dan keramaian dan pikiran mereka akan menjadi lebih sehat akan lebih mudah untuk membawa ke dalam hati mereka kebenaran firman Tuhan oke thank you li li boleh kasih poin-poin disini li jadi kalau dari ini kan tadi dibaca-baca tentang dia punya pengaruh pengaruh kan untuk anak-anak kalau ini kalau ini dari siki kesehatannya iya betul dari spiritual juga dari kalau tadi pengaruh-pengaruh lingkungannya karena ini pengaruh dia punya tadi kesehatan dan juga bagaimana kalau di retired location mereka lebih gampang untuk lebih mudah untuk mengerti firman Tuhan dibandingkan kalau di kota jadi lebih kayaknya lebih fokus kalau di kota pikirannya kemana-mana ketika mau diajarin ini mungkin mereka iya-iya tapi gak masuk di kepala yang yang retired location ini dibilang mereka akan lebih mengerti benaran firman Tuhan dan terutama akan menjadi lebih sehat iya itu dia iya li thank you thank you jadi disini poin disini lebih sehat ya kalau sehat lebih mudah untuk anak-anak atau kita sebagai orang tua untuk menerima membuka hati kita untuk memasuk firman Tuhan kenapa kalau di kota-kota anak-anak dan bahkan kita sebagai orang tua sulit untuk masuk firman Tuhan kayak Lali bilang tadi iya-iya tapi gak bikin karena kita lihat sendiri dari fate-fate kalau dia sudah terburu-buru membuat sesuatu atau dia mau main kalau lagi dibilangin dia lagi gak fokus oh iya-iya Mami iya-iya tapi abis itu oh iya Mami lupa tadi jadi dia gak bikin jadi dia gak fokus gitu dan apa namanya disini dibilang seper seper seratus tidak ada satu keluarga dalam seratus jadi seper seratus yang akan ditingkatkan sejarah fisik mental atau spiritual jauh sekali dia punya perbandingannya kalau tinggal di kota dengan yang tinggal di desa di terpencil dan dibilang kalau kita tinggal di tempat yang terpencil dibilang iman, harapan, cinta, kebahagiaan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat terpencil jadi ini janji ya kalau memang kenyataannya kalau kita juga sudah pernah hidup di kota besar kayak yang terjadi adalah ketakutan tidak rasa tidak nyaman tidak ada cinta dalam arti jadi orang-orang jahat selfish jadi kemana-mana jadi tidak aman karena mereka suka ya banyak kejahatan jadi was-was jadi karena dengan begitu-begitu kebahagiaannya jadi berkurang kemana-mana jadi takut masuk lorong takut pulang malam takut jadi semua serba takut tapi kalau ditinggal di terpencil di desa ini justru kita akan teroleh karena pemandangan kita cuma ada ladang bukit pohon yang memberikan kita kedamaian ketentaman kita cuma pergi ke tempat wisata alam aja aduh kayaknya enak sekali aduh bayangkan kalau itu cuma sekali-sekali bayangkan kalau kita sehari-hari sudah tinggal disitu kita akan merasakan betapa indahnya tinggal di di desa di kebun oke apalagi ada lagi yang mau memberikan tambahan oke kalau tidak ada alalik boleh lanjut paragraf ini kirim anak-anak anak-anak ke sekolah-sekolah yang berlokasi di kota dimana setiap tahap godaan menunggu untuk menarik dan melemahkan orang mereka dan pekerjaan pembangunan karakter 10 kali lebih sulit bagi orang tua dan anak-anak wow ada tambahan poin yang mau disampaikan jadi kalau di kota 10 kali lebih sulit dibanding dengan di diseklut apa namanya area itu iya sedangkan di tempat yang di country sudah sulit sulit apalagi kalau di kota jadi hampir kayaknya 10 kali lipat ini artinya gak gak mudah kayak sama aja dengan gak mungkin untuk terbangun karakternya disitu gitu iya thank you thank you jadi sangat jelas sekali ya dibilang ini dan dibilang ini Tuhan sendiri artinya gak main-main ini 10 kali lipat buat kita itu sangat-sangat besar ya dia punya perbandingan kalau nilai uang uang 10 ribu 2 kali lipat 20 ribu tapi kalau 10 kali lipat 100 ribu dan itu nilai yang sangat besar untuk kita bagi orang bagi orang tua dan anak-anak untuk mendapatkan karakter yang sesuai dengan karakter kristusan makanya kenapa kita diamarkan diamarkan selalu untuk segera tinggalkan di kota apalagi kita semua sudah merasakan hidup di kota kita sudah tahu betapa sulitnya dan apa namanya hidupan di kota itu seperti apa dan bayangkan itu kalau anak-anak kita merasakan hal yang sama otomatis hal yang sama juga mereka bertumbuh dan akan menjadi orang tua juga akan merasakan hal yang sama dan kalau tidak dan itu sudah terjadi turun-temurun turun-temurun dan bayangkan hasil dari situ kita lihat sekarang dunia sekarang dia punya moral seperti apa kan dan sedangkan zamannya yang sudah diamarkan berkali-kali akalagi kita yang sudah hidup di penghujung penutupan sejarah dunia betapa jahat dan lebih jahat lagi dunia ini kan oke apakah ada lagi yang mau menyamarkan atau ada poin yang rindu untuk disampaikan dari bacaan ini itu tadi kita mau tambahkan juga ini dia punya efek bukan cuma untuk anak-anak yang sekolahnya di kota itu tetapi dia punya efek for both orang tua dan anak-anak jadi bukan cuma anak-anak aja yang dilemahkan 10 kali lipat lebih sulit tapi orang tua juga yang dapat efeknya mereka juga sulit untuk membangun karakternya 10 kali lipat betul iya iya seakan kalau kita baca dimana-mana untuk membangun karakter pun even di country juga akan sulit juga betul tetan akan goda juga dimana lebih iya 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 thank you sekali terima kasih so mengingatkan betul jadi selama ini kita baca oh supaya anak-anak kita dijauhkan dari jahat-jahat lebih jampang kita mau ajar firman Tuhan tapi sebenarnya ini lebih ke kita ya sebagai orang tua karena kita yang akan memberikan pelajaran itu kepada anak-anak dan kita yang akan memberikan contoh kepada anak-anak jadi sebenarnya ini juga sangat lebih benefit untuk kita sebagai orang tua ya terima kasih tidak ditambahkan apa ada lagi yang mau menambahkan boleh menambahkan bisa 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 iya memang apa namanya saya yang terang punya pelajaran by beholding we become change jadi memang kalau terang melihat ciptaan Tuhan di alam terang akan diubahkan seperti penciptanya kalau di kota yang terang lihat adalah ciptaan manusia pendaraan-pendaraan mewah mobil-mobil etalase-etalase dan lain sebagainya dan produk-produk juga manusia yang ada di kota itu adalah produk daripada ciptaan manusia sehingga mereka juga mewakili daripada yang jadi double double ya dari dia punya sarana-persarana item-item yang ada itu tidak mendukung juga orang-orangnya sudah terkontaminasi dengan item-item ini device-device ini yang setan bikin sehingga kita kalau tinggal di kota akan sangat sulit karena kita sendiri akan ditarik perhatiannya dengan item-item dan segala sesuatu dan juga orang-orangnya yang sudah terkontaminasi dengan apa konginan-konginan duniawi dan juga kita kita juga berangkat dari kondisi di mana sebagai orang kota yang yang sangat terobsesi dengan kehidupan kota kita sekarang baru belajar dia punya sekarang sedang belajar dia punya prinsip-prinsip ini untuk tinggalkan tapi sebagian besar belum lakukan itu artinya sebenarnya dia punya desire dia punya kerinduan itu sedang Tuhan isi sama kita tapi belum tapi sudah sudah mulailah tapi karena belum juga kita masih belum berangkat sepenuhnya dari posisi kita sekarang jadi memang kita rasa kalau sudah melangkah pasti akan ada terang baru yang Tuhan menyatakan jadi mungkin satu saat posisinya orang sudah tidak mau lagi untuk tidak tertarik lagi di kota kita ingat waktu dulu pertama datang dari Jakarta rindu sekali untuk country living sudah punya tempat untuk spend time baca ronu buat alkitab di kebun sambil menanam dan habis itu berbaca dengan posisi santai di bawah pohon atau apa ya kemudian pas sampai di menaduk kita tidak mau sekali ada urusan memang dari Jakarta tidak mau lagi ada urusan mau pergi masuk ke toko-toko atau mal-mal tidak mau sama sekali kalau kalau pergi kita cuma tunggu di apa saja di parkiran saja jadi apa namanya puji Tuhan ini pelanjaran ini memang menolong menolong kita untuk mulai ada merasakan membutuhkan dan membukakan kondisi kita untuk melangkah dan yang buat saya pribadi yang kita highlight adalah ada kata ada statement emergency untuk leave the city di atas segeralah tinggalkan kota tadi kan ketipan di atas kalau ada kesempatan jadi ini juga barusan masuk whatsapp dari teman ini ada lokasi katanya di sawangan dia bilang 5.125 juta isi buah-buah full itu sementara itu jadi maksudnya apa namanya sudah harus memang kita sudah sampai di harus segera melangkah harus segera lihat-lihat lokasi lagi dan berdoa terus jadi untuk kita dan untuk anak-anak kita punya perkembangan karakter biar bisa itu mungkin dari kita terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih dari teman-teman semuanya dan sudah sangat jelas bahwa betapa pentingnya dan benefitnya bagi kita semua kalau kita bisa segera untuk antri-living oke kalau sudah tidak ada lagi kita lanjut ke pembacaan berikut apakah oh ya bisa Roy bacakan untuk dua paragraf ini ada judul kecilnya di atas oke perlindungan di luar kota biarkan orang tua memahami bahwa pelatihan anak-anak mereka adalah pekerjaan penting dalam menyelamatkan jiwa di tempat-tempat di luar kota latihan penuh yang bermanfaat akan ditemukan dalam melakukan hal-hal yang perlu diselesaikan dan yang akan memberikan kesehatan fisik dengan mengambangkan saraf dan otot keluar dari kota adalah pesan saya untuk pendidikan anak-anak kita Tuhan memberikan kepada orang tua pertama kita sarana pendidikan sejati ketika dia menginstruksikan mereka untuk mengolah tanah dan merawat rumah taman mereka setelah dosa masuk melalui ketidakpat Tuhan terhadap persyaratan Tuhan pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengolah tanah sangat berlipat ganda karena bumi karena kutukan menghasilkan duri rumput liar dan onak tapi pekerjaan itu sendiri tidak diberikan karena dosa guru agung sendiri memberikan pekerjaan mengolah tanah jadi terima kasih ini jelas sekali ya aduh ini kalau terang sudah di sudah pekerjaan mengolah tanah itu memang adalah pekerjaan juga sebelum dunia jatuh dalam dosa walaupun memang sebelum berdosa dia lebih ringan lebih ringan karena belum ada onak turi tapi ini adalah jelas ini kita juga baru dipertegas memang sudah tahu bahwa Adam dan Hawa mengelola taman tapi ini dipertegas lagi bahwa itu adalah pekerjaan sebelum jatuh kejatuhan dalam dosa berarti berarti ini adalah pekerjaan yang memang indah ya pekerjaan yang Tuhan desain buat kita dimana kita yang punya fisik otot saraf-saraf itu bisa berkembang dengan baik bisa terkonstraksi dengan baik untuk kebahagiaan kita waduh ini kalau firman Tuhan sudah bilang begini sedara-sedara kita orang harus percaya dan aminkan betul-betul bahwa ini sangat baik sangat indah sangat menyenangkan sangat membahagiakan kalau kita lakukan ini karena inilah yang Tuhan desain buat kita itu jadi biarlah kita dengan pertolongan Tuhan jangan berlambat-lambatan kita banyak bawa dan doa supaya boleh menikmati ini God's design apa ini environment and activities yang buat orang mau menikmati supaya orang bisa lebih dekat dengan Tuhan lebih jauh dari keduniawian dan kalau saatnya tertentu sudah itu orang bisa jadi alat Tuhan juga untuk membawa pekabaran bagi sesama orang itu mungkin terima kasih oke terima kasih mungkin ada lain yang ada poin dapat poin disini mungkin bisa dibagikan oke kalau kita disini dibilangkan kalau tadi kalau disini kita dapat dari hal pendidikan anak tadi sudah diulang-ulang dan juga disini dibilang memberikan kesehatan fisik dan mengembangkan saraf dan otot jadi country living itu bukan hanya kita supaya anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal dinyali pendidikan pendidikan kegaulan tapi juga disini untuk apa memberikan kesehatan fisik dengan mengembangkan saraf dan otot jadi country living itu selain kita memperoleh benefit-benefit yang lain disini juga dibahas kita mengolah tanah dengan mengolah tanah kita akan ada kesehatan fisik kita kena sinar matahari kita kena otot kerja kita kena saraf-saraf kerja dan melatih kita punya fisik dan itu membuat kita punya fisik dan mental sehat kebenarnya jadi semuanya Tuhan kasih untuk kebaikan kita sebenarnya dan kita jadi ingat perancangan Tuhan untuk kita semua selalu rancangan dan semua itu untuk kebaikan kita dan disini dibilang setelah masuk dosa Tuhan kasih pekerjaan yang harus dilakukan itu mengolah tanah sangat berlipat gandang karena walaupun bumi sudah dikutuk sudah ada menghasilkan buri dan anak tapi dibilang pekerjaan itu sendiri tidak diberikan karena dosa guru agung sendiri memberkati pekerjaan malah tanah jadi jangan pas jangan pikir aduh tadi di kantor living pekerjaannya seperti ini justru pekerjaan inilah yang Tuhan berkati untuk kita olah banyak sekali hal-hal spiritual yang kita bisa berolah dengan kita mengolah tanah mengolah tanah bagaimana hati kita Tuhan kita Tuhan bekerja untuk menghasilkan hati-hati yang menurut akan firman Tuhan demikian juga kalau kita mengolah tanah yang Tuhan kasih untuk kita bagaimana itu benih itu kita taruh dan Tuhan tumbuhkan jadi banyak hal-hal secara kerohani yang kita akan teroleh bukan hanya kesehatan fisik dan mental tetapi juga kerohani jadi semuanya untuk kebaikan kita semua ya itu luar biasa oke apa ada yang mau menambahkan dari sini halo iya kak silahkan kak iya ya oke thank you jadi dari tadi kita coba melihat dia punya apa namanya garis besar kenapa kita harus ke country living atau anak-anak itu ke country living adalah pertama-tama kan ada bencana alam dan bencana-bencana which is kita lagi hadapi sekarang banyak bencana kan iya betul mereka di saya di lapangan begitu mereka langsung lari mau bikin ini bikin ini kan anak-anak banyak energi kan betul jadi kalau di country lihat orang tua cocok tanam anak-anak kan akan senang ikut bantu karena mereka orangnya aktif kreatif begitu betul tapi kalau misalnya di kota let's say di kota tinggal di rumah apalagi gak ada pekarangannya jadi mereka itu bosan mereka gak tahu bagaimana untuk energi mereka itu dikeluarkan jadi akhirnya permainan-permainan dikasih lama-lama bosan akhirnya sekarang anak-anak apa lebih tertarik main game nonton televisi karena gak ada sesuatu yang membuat mereka apa lepasan energi tapi kalau di country mereka lebih senang gitu di luar bekerja karena memang itu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa diturunkan kepada kita semua dan memang enak gitu loh kerja di garden lihat tanaman sendiri apalagi yang kita tanah tumbuh kita panen ada kepuasan sendiri gitu loh dan kalau anak-anak dilatih tanam ini angkat tanah itu mereka akan senang dan mereka kemungkinan besar gak akan ingat-ingat lagi mainan di rumah atau nonton TV atau main-main game dibandingkan dengan anak-anak yang kayak kalau kalau di di kota-kota ya jadi itu adalah benefit untuk orang tua dan anak-anak dan kita tahu semua Tuhan punya instruction bukan untuk membuat kita burden tapi itu semua untuk kesenangan kita gitu sebagai manusia walaupun sudah jatuh dalam dosa tapi Tuhan tetap tahu apa yang membuat kita anak-anak orang tua senang gitu loh jadi dengan mengelah tanah kayak gitu oke thank you iya betul iya betul sekali kak terima kasih atas tambahannya oke kalau sudah tidak ada lagi oke oke ya silahkan kalau tambahkan sedikit kalau dari segi-segi apa namanya mental spiritual sekarang ke just money kan iya jadi kalau fisiknya otot dan saraf dan saraf dan otot kan ini mengembangkan saraf dan otot jadi Tuhan selalu mau sembuhkan atau mengambilkan manusia secara whole kan whole of man jadi bukan cuman ritual bukan cuman dia punya apa tapi harus di pejas money juga kuat kan mau jadi fit man kan fit man itu kuat segala macam bukan cuman kuat di rohani tapi sakit-sakitan betul itu bukan tujuan Tuhan walaupun dia pinta menurut anak-anaknya segala suatu tapi sakit-sakitan kan bukan tujuan Tuhan seperti itu tujuan Tuhan sehat jasmani dan spiritual makanya mungkin di keterangan yang tadi Kak Roy sudah bilang juga sebelum berdosa kekerjaan kita mengolah tanah tetapi setelah berdosa berkali-kali lipat karena setelah berdosa Tuhan tahu manusia akan sakit jadi butuh butuh sesuatu yang membuat mereka lebih bugar kan yaitu dengan mengolah tanah dia bilang disini jadi ada yang di kejadian kalau gak salah onak dan duri diciptakan Tuhan for their sake kan untuk kebaikan jadi itu bukan kita lah itu ada onak dan duri supaya kita lebih bergerak badan kita karena akibat dosa pasti ada sakit-penyakit kan jadi hal ini adalah salah satu tujuannya onak duri itu supaya kita tidak sakit sebenarnya karena bergerakan keringat atau apa jadi kalau kita gerak gerak badan otomatis kita punya daya tan tubuh lebih kuat banyak virus-virus juga akan lewat gak akan ini gak akan singgali kita atau kita bisa melawan lah dengan daya tan tubuh kita nah itu kak thank you kak betul-betul terima kasih tambahannya jadi Tuhan itu mau kasih bukan cuma dari satu sisi ya tapi dari semua sisi positif dan semuanya seimbang jadi gak berat sebelah gak berat di spiritual saja gak berat di mental saja gak berat di dia punya fisik jadi semua itu merata terima kasih oke masih boleh tambah boleh boleh silahkan mau tambah sedikit yang Lali udah bilang itu betul sekali karena ada tulis di kutip di steps to Christ chapter 1 God's love for men dia kutip mengenai Genesis 3 17 kan iya kejadian 3 ayat 17 kan bunyinya thou shall thou shall not eat of it curse the ground for thy sake jadi curse the ground for thy sake jadi itu tanah dikutuk untuk kebaikanmu in sorrow shall thou eat eat all the days of thy life nah di steps to Christ dijelaskan bahwa thorn and the tisels itu semua keluka dan duri kesulitan-kesulitan dan trials yang menjadikan hidup ini sebuah menjadi satu toil and care jadi suatu alat untuk bekerja dan untuk merawat we're appointed for his good ditunjukkan untuk kebaikan manusia as a part of the training needful in God's plan sebagai satu bagian pelatihan yang sangat dibutuhkan dalam rencana Tuhan for his uplifting from the ruin and degradation that sin has wrought untuk mengangkat dari apa namanya kehancuran ruin itu puing-puing dan degradasi yang dibawakan oleh dos jadi saudara-saudara ini yang kesulitan-kesulitan karena bercocok tanam yang diakibatkan oleh apa namanya sumak belukan itu itu adalah pelatihan yang Tuhan berikan yang needful sangat dibutuhkan oleh kita sebagai rencana Tuhan untuk uplifting from ruin and degradation jadi bagaimana ini training ini yang Tuhan appointed buat kita tapi kita tidak menjalankan training ini gitu akhirnya kita hidup dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan training ini gitu aduh ini memang betul-betul apa namanya penting sekali karena kondisi di country itu itu adalah training yang Tuhan memang mau kita jalani supaya kita bisa diangkat dari degradasi yang sudah dibawa oleh dosa degradasi dan kehancuran ya thank you terima kasih atas tambahan tambahan ya kalau masih ada lagi yang mau kasih tambahan oke kalau sudah tidak ada lagi apakah bisa minta tolong Kak Joy untuk baca paragraf ikut sebagaimana disamannu adalah tujuan setan untuk menarik pria dan wanita ke kota-kota dan untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan menciptakan setiap kesenangan yang baru dan hiburan setiap jenis kegembiraan dan kota-kota di bumi saat ini menjadi seperti kota-kota sebelum air kita harus memikul beban yang terus menulis sewaktu kita melihat penggenapan kata-kata Kristus sebagaimana samannu demikian juga dengan kedatangan anak manusia pada hari-hari sebelum air setiap jenis hiburan diciptakan untuk menuntun pria dan wanita kepada kelalaian kepada kelalaian dan dosa hari ini pada tahun 1908 setan bekerja dengan giat mengakondisi kejahatan yang sama akan berlaku dan bumi menjadi rusak kebebasan beragama akan sedikit dihormati oleh orang-orang yang mengaku Kristen karena banyak dari mereka tidak memiliki pemahaman tentang rohani hal-hal rohani kak ada poin yang mau dibagikan kak iya wan supaya jangan saja waktu jangan saja waktu Alan White tulis ini tadi tahun 1908 1908 dia bilang kota-kota sudah seperti sama Nuh kan nah gimana kita di 2020 nah itu dia kak jadi waduh lebih lebih parah ya jadi kenapa alasan kita untuk kita tinggalkan kota karena segala macam hiburan excitement dan semuanya itu yang mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan dibantu ini menuntun wanita pria dan wanita untuk forgetfulness dan dosa jadi lalai atau lupa lupa dan untuk menuntun kita untuk berdosa jadi kalau kota menuntun kita untuk forgetful dengan sin nah ngapain kita di kota kayak gitu istilahnya dan sedangkan kalau di country adalah tempat yang Tuhan sediakan untuk saya gak bilang kita itu sudah 100% safe di sana tapi at least lebih mudah untuk pembentukan karakter untuk meninggalkan dosa yang tadi Karo juga sudah bilang by beholding you become changed melihat alam kita lebih mengarahkan pikiran kita kepada pencipta kasih Tuhan jadi ya itulah ya kenapa kita harus harus meninggalkan kota-kota dan di Belanda di sini di tahun 1908 ini interesting sekali setan bekerja dengan giat waduh 1908 dan kondisi yang sama sedang berlaku sekarang sedang berlaku dan bumi ini jadi rusak dan di Belanda di sini di tahun 1908 kebebasan beragama akan sangat sedikit dihormati dan karena banyak dari mereka tidak memiliki pemahaman tentang hal-hal Tuhan bayangkan berarti apa ya kalau kita bilang kejahatan akan bertambah-tambah berarti sekarang ini memang benar-benar sampai dimana setidaknya kenapa kita belum kota-kota belum dibinasakan memang Tuhan Tuhan punya penghakiman istilahnya belum binasakan semuanya itu karena first of all Tuhan panjang sabar dan yang berikut mungkin masih ada remnant a little orang satu dua orang seperti Nuh yang masih tinggal di kota atau mungkin ada orang yang masih berdoa Tuhan tolong hold the four winds jadi apa ya panjang sabar Tuhan mungkin ada hanya satu dua orang yang sampai judgmentnya masih ditahan tapi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir sama Nuh Tuhan sudah dibinasakan kenapa sekarang enggak kayak gitu istilahnya kok enggak adil kayak gitu kok di Nuh dibinasakan kita enggak tapi itulah ya Tuhan enggak mau kita binasa tapi di pihak lain kalau sudah ada amaran seperti ini apalagi setiap minggu diingatkan untuk country living aduh kita rasa kayak gimana ya maksudnya ini memang harus jadi betul-betul sungguh-sungguh dan untuk memang we are going to do our part dan Tuhan akan do the rest gitu dia hanya mau melihat seberapa mau kita seberapa apa kita punya langkah itu dengan iman walaupun di pihak manusia penglihatan manusia mustahil tapi kalau kita mau menurut Tuhan masa Tuhan enggak mau buka jalan kayak gitu ya jadi itulah untuk diingatkan kembali kepada kita mengenai betapa penting kita untuk keluar dari kota dan tinggal di desa-desa thank you ya kak terima kasih ini sangat jelas ya kalau kita baca ini dan dia samakan dengan Alan White bilang kita punya situasi itu disamakan dengan situasi zaman Nulia air bahagian kita memang lihat ini kenyataan hidup kita rasa semua kita sudah pernah alami itu ya jadi kita lihat dimana-mana kan hiburan-hiburan diciptakan untuk menonton pria dan wanita pada klien bursa jadi kalau kita sudah ada di lingkungan yang banyak sekali entertain apapun entertainment yang kita saksikan atau kita sedang alami bahkan kita pun yang sedang belajar ini sometimes kalau kita pergi ngopi tujuan yang lain kita harus lewati tempat-tempat yang ada hiburan-hiburannya kita kadang tanpa sadar jadi kayak lihat kayak ih jadi apa ya kita punya diri kayak sekejap jadi sempat ter entertain gitu dan bayangkan langsung ada ih kok kita jadi memperhatikan itu ya padahal kita gak mau kesitu kita punya tujuan jadi memang kita ini manusia itu kita punya daging ini sangat besar sekali dan gampang sekali kita mau terpengaruh atau ada air kecap atau apapun yang kita lihat yang sangat langsung menarik kita punya perhatian dan bayangkan itu aja kita kayak rasa eh langsung kayak tiba-tiba dikaget kenapa kita lihat itu ya atau kenapa kita ada di sini kenapa kita jadi dituntun ke sini padahal kita harusnya mau bikin ini ada tujuan ini gitu dan itulah yang setan bikin untuk supaya menarik kita punya perhatian dan bayangkan kalau orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang Tuhan aduh dia memang benar-benar kita lihat bukan dia maksudnya kita lihat keadaannya mereka dituntun pria wanita dituntun dengan wah penikmatan untuk game-game atau apapun itu dan apa namanya memang jelas-jelas itu akan bikin mereka lalai dan tidak peka lagi terhadap dan itu benar-benar nyata dan bagaimana mau dituntun ke hal-hal yang rohani kalau fokusnya sudah benar-benar di situ jadi nah terus dibilang kebebasan beragama akan sedikit dihormati kita sekarang ini masih sangat merasakan kita ini bebas beragama dan melihat dengan keadaan situasi yang sekarang sedang terjadi kita akan dituntun dan kita sudah belajar kita sudah tahu akan dipaksa untuk menginatangkan dan dan sebenarnya ini kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita menghormati beragama dalam arti apa yang kita sudah padahal sekarang kita harus lebih lagi dan lebih lagi fokus terhadap kehidupan kekal tapi dengan adanya amusement ini hiburan-hiburan yang setan ciptakan itu bikin orang-orang punya fokus tidak mengapresi itu kebebasan yang Tuhan kasih masih dengan kasih untuk kita lebih dekat dengan Tuhan membuat orang-orang itu tidak memahami hal-hal Tuhan jadi cuma pikir kita bergerja atau kita berbakti dimanapun yang sudah sudah kita berbakti tapi justru dengan hal-hal itu kembali lagi kepada dia kesenangan jadi mereka tidak menghargai padahal ini justru kesempatan untuk kita semua selagi masih diberikan kesempatan untuk cari Tuhan apalagi kita akan tahu akan ada kelaparan Tuhan dimana-mana mau cari tidak bisa dapat lagi dan tadi juga sudah jelas saya sampaikan poin-poinnya dan inilah kita masih Tuhan kesih kebebasan agama biarlah kita cari Tuhan selalu apa ada lagi yang mau menambahkan dari bacaan ini iya kak pertama ke sedikit iya silahkan ke atas sedikit iya silahkan boleh ke atas sedikit dia punya itu kak sorry oke iya jadi ini kalau kepikiran aja kalau kayak apa namanya mouse trap atau apa perangkap tikus jadi kalau orang mau tangkap tikus otomatis harus ada kepala ikan atau keju atau apa yang tikus suka orang taruh di perangkapnya supaya nanti dia ambil nanti pas dia makan itu dia akan makan baru dia trap kan perangkap betul jadi setelah ketangkap baru kita binasakan itu tikus karena sudah terlalu banyak kan kalau mau lihat ini kayak perangkap itu adalah kotanya dan palingnya kesenangan itu adalah kepala ikan atau keju keju itu dia punya pancing dan tikus tikus adalah kita kita sendiri jadi bagaimana jadi tujuan kita ke kota kan untuk dapatkan keuntungan kan untuk kehidupan kita jadi semua ke kota lah kita mau bilang satu-satu memang kita semua ke kota-kota atau ke Amerika ke mana untuk dapatkan pekerjaan untuk bisa berlangsung hidupkan kehidupan yang lebih baik istilahnya tapi sebenarnya itu adalah perangkap sehatan supaya orang ke kota itu nanti kalau sudah lama-lama sudah senang sudah biasa dengan kehidupan kota itu sudah ketrap kamu gak bisa kemana lagi mau tinggalkan kota sudah susah karena sudah biasa hidup di sudah biasa dengan kesenangan kota akhirnya sama dengan sama Nuh Nuh aja sudah sudah malah semua keluar dari Sodom dan Gomorrah karena sudah nyaman di situ kalau gak ditarik malekat Tuhan dia gak gak pergi dari Sodom dan Gomorrah makanya kita juga kalau mungkin gak seperti inilah ditarik-tarik atau dipaksa-paksa sedikit baru kita akan tinggalkan kota karena sudah memang sudah terperangkap bagaimana kalau sudah terperangkap terus mau keluar dari itu memang harus ditarik-tarik sedikit ada suatu rasa sakit yang akan dialami karena mau keluar dari situ tapi kalau gak keluar dari situ gak akan binasa kalau gak keluar dari situ nah gila inilah makanya susah dan penuh harus dengan penuh perjuangan dan doa ini untuk tinggalkan thank you kak iya li terima kasih atas tambahannya yang li bilang kita jadi ingat yang lot kan bagaimana lot itu harus ditarik dari Sodom dan Gomorrah untuk keluar dari kenyamanan kan untuk ke tempat yang Tuhan kehendaki jadi ya seperti kita lah sekarang ini ya memang kita semua memang bukan lagi untuk di kota bukan lagi untuk memenuhi kita punya keinginan daging sebenarnya tapi ini bukan excuse juga kita ini masih disini ya karena memang ya menunggu waktu Tuhan untuk kapan kita akan segera terlisi tapi kapan kapanpun itu yang 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 pasti itu harus secepat mungkin ya dan memang kita masih di kota juga bukan apa tapi karena memang kita masih menunggu kebutuhan kita sehari-hari ya kebutuhan pokok baik terima kasih ada lagi yang mau menambahkan apakah ada pengalaman atau apapun itu yang mau dibagikan halo iya kak silahkan sorry mau tambah lagi sedikit iya silahkan mungkin mungkin out of context tapi masih in the context juga apa namanya waktu 70-80 kan itu Tuhan kan sudah amar kan kalau udah lihat anda ini kamu harus lari ke gunung-gunung kan jadi ini pengalaman pribadi tadi kita waktu kita pergi keluar dan maksudnya di 70-80 itu mayat-mayat itu bertumpuk-tumpuk kelaparan mereka kan gak ada makanan gitu ya jadi memang selama ini kita hanya lihat-lihat di berita dengar-dengar berita-berita dari California makanan begini-gini tapi kalau orang di Idaho kita belum masih jarang dalam dua minggu kemarin pergi kalau makanan-makanannya habis tapi hari ini waktu kita keluar pergi belanja pergi lihat aduh kayak rasa mau nangis lihatnya itu makanan-makanan yang apa itu yang kayak mie kayak beras kayak beans apa beans ya beans itu apa biji-bijian itu sit ya kayak kayak Brennebon ya something like that pas kita pergi itu tau gak kosong semua dia punya shelf-shelf itu gak kosong waktu lihat itu kayak kayak mau nangis kayak wih kita lihat di TV kita dengar orang bilang yang dulu iya yang dulu belum ter-affect ditorang at least orang punya tampah kita udah lihat udah mulai kosong-kosong kita bilang langsung kayak kayak shock maksudnya kayak gini ya kayak lupa orang lihat di TV tapi pas orang alami sendiri kayak kayak jadi kayak become gimana ya i don't know jadi kayak kenyataan itu jadi kita bilang waduh memang bener-bener ini dan kalau lihat seperti kayak gitu seakan-akan oh yang yang apa namanya yang lihat-lihat di TV yang kasih di 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 grup itu yang orang-orang rebutan lari ambil paper towel itu waktu pergi ke itu juga hari minggu kemarin memang kosong pokoknya biasa yang toko-toko besar itu yang biasanya dia punya shelf-shelf di atas itu penuh dengan makanan gitu kok pas kita masuk kok kayak terang sekali ini toko kok bisa menasinya gak terang lain gitu kenapa begitu karena udah kosong shelf-shelf di atas yang tempat simpan makanan itu kosong paper towel air minum tinggal beberapa itu baby wipes habis pokoknya waduh maksudnya langsung kayak hit di kita punya otak aduh one of this day ini akan get worse akan jadi parah one of this day gak akan bisa jual-beli dan yang Angel pernah bilang itu uang cash itu orang-orang mau tarik dan itu lagi kita baca atau dengar itu memang betul lagi diproses karena mereka bilang itu juga salah satu penyebaran virus corona dan apa yang Tuhan nubuatkan yang istilahnya harus lari ke kota untuk dan Ellen White bilang harus tanam supaya ada makanan untuk kamu itu aduh maksudnya dulu sepertinya gimana ya mau become reality-nya gimana tapi dengan ini langsung memang oh oke ini ini dia ini dia kayak seperti reality-nya dan bagaimana itu akan terjadi itu bisa sekali terjadi dengan peristiwa ini dan kita jangan harapkan kalau it's gonna get better walaupun ini coronavirus ini akan get better orang-orang akan sembuh mungkin ada reda tapi bisa jadi itu kalau itu pun terjadi Tuhan izinkan untuk kita keluar gitu dan sesuatu akan lebih buruk yang akan akan terjadi kalaupun ini get better ya nah gimana kalau ini gak akan get better dan akan lead-lead terus-terus kepada sandelo atau you know sampai jual-beli apa gitu jadi memang kita kita bilang memang dari deep inside my heart lihat kenyataan seperti ini this is the time for us gak udah gak ada we don't have much time untuk keluar selain dari semua alasan yang kita sudah belajar mau anak-anak lah pembentukan karakter atau apa udah saya kita aja pikir Tuhan ini udah too late kali karena mau mau tanam buah-buahan itu kan take time untuk berbuah ya kan gak langsung berbuah dan gitu mungkin 3-4 tahun jadi aduh Tuhan kayak memang betul-betul memang kalau bisa dapat yang udah ada buah-buahannya atau gak terlalu banyak kerja dan untuk dibikin untuk orang punya provision tapi you know Tuhan tahu apa yang terbaik nah itulah sekarang inilah memang kita udah gak bisa emphasize enough untuk diri sendiri keluarga sendiri untuk kita kita semua gak ada kata-kata yang lebih mau bilang bahwa this is the time you know we cannot delay dan ini selain selain kita beholding Christ untuk dapat dia punya karakter country living is also the priority untuk saat ini yang kita lihat oke thank you hanya ingat aja tadi kita punya pengalaman thank you iya kak terima kasih banyak terus terang apa yang kak joy udah sampaikan juga sementara sementara hari berlalu ini itu yang jadi kita punya pengakilan pribadi ya kita sampai berdoa aduh Tuhan kita ini super sekali jadi kita punya doa Tuhan kasih kesempatan Tuhan untuk seorang segera country living karena secara manusia kayak bagaimana ya kita baru mau melangkah baru mau istilahnya ini mencari baru setelah itu setelah mencari baru mau menanam apakah itu masih ada waktu untuk kita gitu halo selamat pagi semakin semakin buruk gitu ya oke oke pagi Ejo silahkan selamat pagi semua iya cerita dari kak joy mengerikan juga ya disana bahan makanan kemarin juga pengalaman saya mau keluar cari-cari masker semua di apotek di toko habis wah sempat gimana juga ya khawatir karena kan kondisi hamil gak pakai masker itu kan sudah jadi kelalaian tapi tetap saya bawa dalam doa minta pertolongan Tuhan karena kebetulan harus juga periksa ke dokter tapi yang baru tadi Kak Wanda bilang masalah untuk country living kemarin juga kemarin kemarin siang kalau kita khawatir untuk cari tempat atau bagaimana kita menanam kemarin siang itu ada tante saya dari Sonder datang bawa buah sama saya juga ada keperluan terus di bengkel itu ada bibit 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 jeruk sama alfukat ada mungkin lima-lima pohon lah begitu terus tante saya anjel karena ini ada bibit terus iyo tapi kita belum tanam-tanam ini kita bilang begitu terus dia bilang wah waktu bibit kamu pernah kasih ke maeka itu sober buah loh alfukatnya itu buahnya besar gini-gini itu mungkin sekitar 4 tahun lalu Kak 4 tahun lalu masih di bengkel lama itu kan kalau beli buah suka saya taruh di polybag dan itu gak saya tanam orang datang orang minta gitu jadi gak enak juga kan kalau gak dikasih yaudah sekarang kemarin oh kemarin saya gak nge ya pas tadi Kak Wana ngomong gimana kita mau tanam sebenarnya kalau sudah dari berapa tahun lalu udah kita buat bibit itu sudah berbuah sekarang dan ada juga kan buah-buah sekarang yang dipakai teknik cuma 3 tahun ditanam sudah berbuah lebat begitu mungkin kalau boleh mulai dari sekarang juga kumpul bibit supaya kekhawatiran itu paling tidak sudah sedikit berkurang kalau sodalahan tinggal dipindah gitu terima kasih iya Angel terima kasih sudah menambahkan dan memberi semangat kembali ya puji Tuhan yang terjadi sekarang ini adalah cuma bisa berdoa kita semua dan minta berkasihan Tuhan untuk perpanjangan waktu untuk kita untuk bisa semua kita ini untuk bisa segera keluar dari kota dan untuk tujiannya untuk supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan kita yakin memang mau masa sulit apapun kalau kita bergantung kepada Tuhan Tuhan akan selalu diharapkan jadi kita tidak akan pernah khawatirkan kita ingat bagaimana dengan Elia yang Tuhan kasih makan Tuhan kiring burung untuk kasih makan terima jadi jadi itu itu hiburan untuk kita semua jangan pernah kita khawatir karena kita punya Tuhan yang selalu mau bersama sama dengan kita oke ini jam oh iya disini sudah jam 7 ada satu paragraf lagi sama dari yang Kak Jui baca apakah Jui mau bisa lanjut Baca Kak oke Wan bisa dengar bisa bisa Kak oke kita tidak dapat gagal untuk melihat bahwa akhir dunia akan segera datang setan bekerja pada pikiran pria dan wanita dan banyak yang tampaknya dipenuhi dengan hasrat untuk hiburan dan kegembiraan seperti pada samanu setiap jenis kejahatan terus meningkat perceraian dan pernikahan adalah urutan waktu pada saat seperti ini orang-orang yang berusaha untuk matuhi perintah-perintah Tuhan harus mencari tempat-tempat yang terpencil tersembunyi yang jauh dari kota-kota oke Kak thank you Kak oh oke thank you li oke apakah ada tambahan kak dari sini ada poin yang mau disampaikan oh iya iya wan kan ini dari tadi diulang-ulang terus ya sambungan ya kak sambungan jadi ini kota-kota banyak kejahatan banyak hiburan dengan perceraian pernikahan itu udah udah lasim lah seperti itu jadi dia bilang di sini seperti saat-saat ini orang yang berusaha untuk matuhi perintah Tuhan harus mencari tempat-tempat terpencil jauh dari kota-kota jadi kan kalau misalnya kita orang lihat hiburan kesenangan pernikahan perceraian itu lebih kita lihatkan lebih kayak seranakan jadi biasa di pemandangan orang bukan suatu hal yang bagaimana ya bukan suatu hal yang mengerikan dosa itu sudah tidak sangat sensitif jadi salah satu juga untuk country living adalah kalau orang mau keep the commandments of God harus memang gak bisa dikotang gak bisa jadi itulah yang Ellen White bilang yang mana kan kita tahu bahwa 144.000 mereka yang keepkan Tuhan punya commandment jadi salah satu tempat yang kita harus pergi itu juga adalah di desa-desa untuk lebih memudahkan kita untuk keep Tuhan punya commandment karena dengan kita melihat dosa dan semuanya itu akan membuat kita juga untuk mengikuti karena kita sudah belajarkan yang kita pelajaran yang hari sabat dengan kita melihat itu seakan-akan kita juga yang melakukan jadi sudah jadi suatu hal yang lasim untuk kita tapi puji Tuhan kita diingatkan kembali lagi pada saat ini untuk sudah terlalu banyak alasan untuk kita keluar dari kota jadi sudah tidak ada alasan lagi yang mana kita tidak keluar dari kota karena ini message-nya sudah sangat clear kenapa kita harus keluar oke thank you oke kak thank you maaf tadi kita ada sempat putus baru join jadi kita tidak sempat apa yang saya sampaikan tapi apapun itu terima kasih kak tadi kita lihat ada kita dengar ada yang kak ada yang mau sampaikan sesuatu silahkan kak kalau ada yang mau disampaikan halo kak iya kak silahkan sorry kak halo udah ngeri lah udah ngeri karena kita sendiri alami kan kita mesti belanja untuk bertua iya segala yang apa yang diminta udah kosong 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 memang mau pikir memang ngeri sekali di kota ini gak usah mau itu mau masuk aja ke halo kak ada yang bisa dengar kak chile halo putus ya tadi iya kak ada putus oke kak lanjut untuk mau masuk ke ke pokonya aja udah mesti antri nantian keluar baru terang boleh di di persatu-satu gitu memang untri hujan-hujan juga mereka tuh udah gak peduli sama hujan sama apa udah panjangnya udah kayak gak tau deh dari mana kemana mungkin dari kalau kita mau lihat bisa-bisa panjangnya itu dari mana ya kalau mau bilang kalau mau ada yang tau di Tondano dari Kindiar sampai sampai di pasar kali untuk hanya mau ambil makanan dan paper paper towel itu pun kalau masih ada gitu dan kemarin kita masih sempat dapat itu pun kita dijatain satu satu orang dua aja gitu gak bisa lebih dari itu mereka yang kasih jadi itu pun kita udah di dalam toko aja untuk ambil toilet paper aja kita mesti antri dan mereka yang kasih kita gak bisa ambil sendiri karena itu dari truk-truk langsung di drop gitu langsung kita gak bisa kita ambil sendiri jadi semuanya itu kita udah udah kalau kita lihat sendiri memang serem kita bengong aja ngeliatnya aduh ini yang turun belajar-belajar satu saat iya kak aduh dan ada juga yang share sama kita ya dari dari mana China mereka bilang after virus mereka udah gak udah pake ini aja gitu kartu yang cash-cash udah cashless lah udah gak ada pake cash ya itu ya yang ya jadi kita kepikir kasihan bagaimana kalau orang gak punya kartu gitu itu yang yang terpikir gitu ya kan contoh semua orang-orang di kampung juga kan gak semua punya kartu jadi memang ini sesuatu yang akan jadi sesudah ini dan ya orang yang sudah belajar jadi cuma bisa tunggu aja gitu betul siapa yang mau berdoa nanti kita rencanakan hari kami mau pulang tapi denger-denger isu itu mau ditulis halo halo kak bisa dengar ya tadi sempat putus ini bisa kak itu halo Wan apa kita masih ada bisa kak ini bisa ya tolong doakan ya tolong doakan karena mungkin jalan yang kita mau lalui nanti katanya mau ditutup jadi ya kita berserah aja lah sama Tuhan kalau memang gak bisa pergi kita postpone gitu matalin ya itu aja sih thank you iya kak terima kasih ya jadi kita sama ya ada jadi kayak apa yang selama ini kita pelajari kita kayak so di depan mata ini semua tapi di sisi lain artinya salvation is at hand juga ya jadi itu dia punya penghiburan tetapi ya itu kembali lagi make sure apa yang kita sudah pelajari kita hidupkan dengan pertolongan Tuhan iya anti early silahkan anti enggak tadi mau nanggepin si acil punya ini yang katanya mungkin ada dalam perjalanan dia mau kesini mungkin mau ditutup atau apa begitu saya ada baca berita news online itu memang yang akan dilaluinya itu jadi northern dari California karena sudah diperingatkan enggak boleh keluar maksudnya disuruh tinggal di rumah katanya gitu jadi orang-orang disuruh tinggal di rumah makanya orang-orang udah pada pergi ke toko-toko pada belanja mereka beli banyak-banyak untuk persiapan sebulan gitu makanya toko-toko kemarin pada penuh itu aja thank you iya anti thank you anti wah jadi ini ya sudah terjadi dimana-mana ya dan kalau kita lihat bahkan ada berita-berita yang sempat kita lihat dia punya headline dibilang bahwa corona ini belum seberapa akan ada lagi yang lebih parah dari ini jadi itu sebenarnya sudah tidak heran bagi kita karena memang itu semua akan terjadi ada tetangga yang putar musik jadi ya inilah sooner or later cepat atau lambat akan pengenapan firman akan terjadikan jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya kita sendiri sih yang kita alami secara pribadi kita merenung aduh Tuhan ini sudah sudah dekat dan apa yang kita sudah pelajari sudah dibukakan satu persatu dan yang kita lakukan yang kita lakukan biarlah kita sama-sama saling mendoakan satu dengan yang lain saling mengingatkan selalu dan lebih secara pribadi lebih dekat lagi dengan Tuhan kita dengan pertolongan Tuhan kita bisa memiliki karakter Tuhan karena kita tidak tahu apakah kehendak Tuhan kita akan jadi 144 ribu atau tidak atau Tuhan akan tidurkan tapi apapun itu kita harus ingat bahwa satu titik noda dosa itu tidak boleh ada kan jadi make sure mau apapun situasi yang terjadi sekarang tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan dengan kita belajar country living ini sangat mengingatkan lagi secara pribadi bagi saya bahwa ini sangat menolong untuk kita punya kehidupan lebih dekat dengan Tuhan adalah tinggalkan kota-kota di satu tapi kita ikut pila apa yang Tuhan kehendaki nanti kita serahkan semuanya kepada Tuhan kita percaya dengan waktu Tuhan semuanya indah pada waktunya jadi itu yang bisa kita sampaikan mungkin pembahasan kita sampai disini dulu mungkin ada lagi yang mau menambahkan sebelum kita tutup dengan doa terima kasih terima kasih terima kasih